oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya di channel jarwafis dan pada kesempatan kali ini saya mau membahas atau mengupdate perkembangan dari ikan cana maru yang sebelumnya saya anggap berjodoh dan ikan-ikan lain sudah saya pindahkan yang tersisa cuma 3 ekor ikan di kolam tapi dari 3 ekor itu ternyata ada 1 ekor yang kena bully jadi diserang sama ikan yang lain tapi ikan yang lain itu maksudnya 2 yang menyerang itu tidak saling serang akhirnya yang diserang ini saya pindahkan di wadah lain atau di ember sehingga yang tersisa di kolam itu cuma 2 ekor dan alhamdulillah setelah saya amati saya pantau syukurnya yang sisa 2 ekor di kolam itu masih akur tidak saling serang nah yang berbeda dari ikan ini sebelum saya sisakan 2 ekor yang masih ada di kolam perbedaannya itu adalah yang jelas terlihat dari warnanya ketika dulu masih sama-sama ada ikan lain yang dalam 1 kolam corak kemudian bar kemudian warnanya itu sangat kontras sekali jika dibandingkan sekarang ketika saya sisakan 2 ekor ini ketika saya tinggal pergi saya amati dari jauh warna dari 2 ekor cana maru ini menghitam benar-benar menghitam dari ujung kepala sampai ujung ekor yang dulunya bar kemudian corak itu kelihatan sekarang benar-benar tertutup warna hitam entah itu apa saya juga gak tahu ya mungkin bagi kalian yang tahu bisa tulis saja di kolom komentar karena momen ini sangat jarang jarang sekali saya lihat ya maksudnya yang 2 ekor saling menghitamkan warna tubuhnya itu sangat jarang saya lihat kemudian seperti flaring mengembangkan sirip-siripnya tapi satu dengan yang lainnya itu tidak saling serang terbukti dari pengamatan saya sisik kemudian sirip itu tidak ada yang sobek ada sih sobek tapi bekas lama mungkin dulu tergigit ikan lain yang pasti bukan dari 2 ini kalau 2 ekor ikan yang tersisa di kolam ini sampai sejauh ini masih akur bahkan saling berdekatan dan tidak saling serang kalau sebelumnya saya bilang masih ada 3 ekor yang 1 ekor itu sampai dikejar-kejar sudah menjauh pun bahkan dikejar sama salah satu ikan yang ada di kolam ini dan daripada ikan yang dikejar-kejar atau yang dibully itu sakit atau bahkan mati sebelum itu terjadi ya saya pindahkan saja ya supaya yang dihajar itu tidak sampai mati kemudian yang ada di kolam itu tidak terganggu sehingga benar-benar ya tersisa 2 ekor saja lah dan nanti seperti apa saya juga tidak tahu yang pasti sekarang sudah saya usahakan kasih tanaman air kemudian ada beberapa batang batang kayu juga mudah-mudahan cocok dan PR saya adalah menyediakan pakan supaya 2 ekor canamaru yang tersisa di kolam ini kondisi perutnya itu selalu terisi supaya tidak kelaparan ya takutnya nanti kalau saling kelaparan malah saling serang dan mudah-mudahan itu tidak terjadi kemudian terima kasih selamat menikmati terima kasih